Intro Aksi dua orang wisatawan asing yang diduga merusak bunga bangkai jenis Amor Popalus Titanium yang tumbuh dan sedang mekar di hutan pandang perbatasan jorong batang palupuah dengan jorong sitingkai Negeri Kota Rantang, Kecapatan Palupuah, Kabupaten Agam ini terjadi pada Kamis 5 April 2018 lalu. Saat itu warga melihat pelaku sedang merusak bunga dengan cara menusuk batang bunga bangkai dengan bambu lalu memasukkan tangan ke dalam kelopak bunga. Sebelah warga, pemandu wisata hingga para pencinta tumbuhan pun mengecam aksinya. Beberapa pekan kemudian setelah kedua pelaku pulang ke negaranya masing-masing video dan berita aksi pelaku viral dan sampai ke telinga pelaku. Salah seorang pelaku, Rek Yang, warga asing asal Saulinsi, Kota Hena, China, seni tinggal di Singapura. Kamis 19 April meminta maaf sekaligus membatah telah merusak bunga bangkai ini. Menurut Rek Yang, saat kejadian ia bersama Stuart MacPherson, warga London, Inggris, datang ke lokasi ditemani Masuska, warga Bogor. Dipandu oleh Johnny Hartono, seorang pemalu wisata warga Palupuah. The local visitors who took the videos were standing very far away upstairs of the valley. They are not sure what's going on downstairs, so they misunderstood that I might be destroying the flower. The flower was already deformed, and pollinators cannot go inside the flower to pollinate it. If you study a bit more about this plant, you will find out that in the wild, after deforming, the whole flower is going to collapse in the coming days. I discussed with the local guide, and they gave me the permission to help the flower with the pollination. If not, there is a very big possibility that. Sampai di lokasi, Rek yang mengaku sebagai seorang botanis atau ahli tumbuh-tumbuhan yang telah mempelajari tanaman Asia Tenggara beberapa tahun terakhir, melihat bunga bangkai ini akan layu setelah sehari sebelumnya dalam kondisi mekar sempurna. Disaksikan oleh Masuka, Rek dan Stewart pun meminta izin kepada pemandu wisata untuk membuat lubang, membantu penyerbukan bunga. Saat Rek, Stewart, dan Masuka membantu penyerbukan bunga bangkai itu, mereka bertiga ditinggal oleh Joni, pemandu wisata yang sedang pergi mencari tutup kamera milik Rek yang tercacar di jalan menuju lokasi. Aksi mereka ini dilihat oleh warga setempat, begitu dilarang mereka pun menghentikan aksinya, dan tak lama kemudian meninggalkan lokasi. Sementara Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Barat, Erli Sukrismanto menyebutkan, perbuatan kedua wisataan asing tersebut adalah pelanggaran dan dapat dijatuhi sanksi hukum. Kesalahpahaman ini dapat dihindari jika saat kejadian kedua wisataan asing dan pemandu wisataan menjelaskan tujuan pelaku kepada warga yang melihat. Karena ini menyangkut orang asing, jadi ada aturan-aturan yang mengikat. Kalau dia visa penelitian, tentunya dia akan melakukan penelitian, lapor kepada kami. Karena kami yang punya kewenangan dan punya tanggung jawab untuk tumbuhan dan satwalian. Maka ketika dia melakukan tindakan di luar itu, itu pelanggaran. Ini yang kemudian perlu penegakan hukum juga, karena itu kan memperhatikan pelanggaran. Walaupun? Walaupun dia katakanlah mengaku bahwa dia ahli dan sebagainya, keahlian itu kan harus dibuktikan kepada pihak yang berwenang di sini, otoritas yang berwenang di sini adalah lomba kepenelitian. Sehingga mestinya ketika itu akan terjadi, dia melaporkan saja, kemudian biarkan kami yang melakukan tindakan. Sementara pemandu wisata yang meninggalkan wisatawan yang dipandu dianggap merupakan kelalaian yang berakibat fatal. Sehingga video pelaku pun menyebar, orang asing dianggap sebagai perusaha bunga bangkai. Bunga bangkai jenis amorpopalus, titanium ini ditemukan oleh warga pada Februari saat masih kuncup dan mekar sempurna pada Kamis 5 April 2018 lalu. Dan kejadian perusahaan oleh turis asing merupakan hari puncak mekarnya bunga bangkai. Ukuran yang besar dan tinggi disebut warga sebagai bunga bangkai terbesar yang pernah ditemui di daerah Palu Puah. Dari Agam, Wais Kumbang, AIN News melaporkan.